Misteri mencekam, horror penuh jumpscare, thriller yang bikin kalian enak hingga perang antar dukun bakal menghiasi film horror Indonesia di awal tahun ini. Semuanya bakal seru dan bakal bikin bulu kuduk kalian merinding ya. Update film kali ini bakal ada di 6 film horror Indonesia terbaru bulan Januari tahun 2023. Pengen nonton film horror Indonesia yang beda dari yang lainnya? Ini film menjadi rekomendasi yang ya bikin kalian fun lah. Apalagi dengan sebuah elemen baru yang ditambahkannya mungkin bakal sedikit unik untuk kalian tonton. Alena anak ratu iblis berkisah pada pasangan suami istri bernama Hendra dan Maya yang sangat kebetulan menemukan seorang anak kecil dalam perjalanan pulang ke rumah. Pasangan yang belum dikaruniai anak ini lantas dengan sangat cepat untuk bisa mengadopsi anak tersebut dan menamainya dengan nama Alena. Sejak diadopsi Alena memberikan dampak positif bagi pasangan muda tersebut mulai dari karir lebih harmonis dan akhirnya setelah sekian lama mereka berdua dikaruniai seorang anak yang dinanti-nantikannya tersebut. Namun kebagian itu gak bertahan lama karena kejanggalan mulai terasa akibat perubahan yang ada di dalam tubuh Alena. Mungkin buat kalian yang suka film horror klasik Indonesia, Alena anak ratu iblis bukanlah film yang pas gitu untuk kalian tonton. Karena selain filmnya punya CGI yang cukup weird, kisahnya pun agak kurang serem gitu. Tapi buat kalian yang gak suka film horror penuh jamskret dan juga menakutkan, ini bisa jadi acuan kalian buat nonton untuk pertama kalinya. Film ini dilulis pada 5 Januari 2023 dengan membawa ciri khas baru film horror di bioskop. Yap, wanita kerap dianggap sebagai makhluk ciptaan yang rapuh dan juga halus. Sama seperti cuplikan puisi tersebut, film ini pun bakal menggunakan base cerita yang menarik dengan bakal bikin kalian tergugah untuk menontonnya. Puisi cinta yang membunuh awal mula ceritanya ada pada seorang wanita bernama Ranum yang selalu terjebak dalam kata-kata manis dari pria-pria yang kemudian telah mempermainkannya. Tapi suatu hal pun terjadi pada pria-pria tersebut dengan berakhirnya kisah cinta mereka dengan tragis. Ramah dalam intrik diantara keluarga Ranum dan juga kerabat dekatnya pun menjadi sebuah misteri yang memunculkan intrik, situasi penuh memilukan, dan ketakutan yang menghantui di setiap sudut rumah mereka. Jujur yang bikin film ini terasa menarik tuh ada di judulnya ya men. Mereka dengan baik serta memikirkan dengan matang-matang membuat judul yang unik yang masih relate dengan story yang diberikan pada filmnya itu. Memang bukan pure film misteri, tapi kalau dilihat lebih dekat dengan trailernya lagi, gak dimukiri juga film ini menyembunyikan scene spesial yang harus banget buat kalian tonton di bioskop. Film yang harus banget buat kalian tonton di tahun 2023 dengan menggelagar dari skoring musik surun di bioskop. Ngomongin film horror klasik Indonesia, mungkin film yang satu ini bisa jadi bakal menggunakan formula yang sama, apalagi dengan mengusung sebuah tema yang udah menjadi makanan empuk para movemaker dan bakal juga menarik sih. Hidayah mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Bari yang hidup di desa Makarsari dan menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan desanya itu. Penasaran dengan misteri tersebut, lantas ia memutuskan untuk melakukan sebuah penyelidikan untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik kedamaian desa yang seolah-olah sempurna, tapi juga punya aura yang kelam. Secara sekilas, kalau kalian lihat di trailernya, Hidayah memang adalah sebuah film horror Indonesia yang memang udah sering banget gitu diangkat di layar lebar. Apalagi memang Indonesia sendiri sering banget membuat film horror dari best tempat yang ada di desa-desa seperti ini ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, kata orang-orang ini film ya... ya lumayan lah buat jadi tontonan yang jangan sampai kalian lewatkan. Film ini dirilis pada 12 Januari tahun 2023 dengan sebuah vibes film horror misteri ala-ala Indonesia. Horor Indonesia yang bertema tentang tumbal sepertinya lagi hot banget ya di kalangan film horror Indonesia di 2 tahun belakangan ini. Ada banyak macam variasinya yang kalian nikmati dan nilai sendiri bagus apa nggak tema ini. Anak titipan setan berawal dari Eyang Susana yang nekat membuat perjanjian dengan setan bernama Jaran Panoleh untuk bisa memperoleh kekayaan yang juga berlimpah dan juga sangat makmur. Namun setan tersebut menuntut tumbal berupa anak berusia 10 tahun sebagai syarat dari kesepakatannya tersebut. Lalu dalam pertaruhan nyawanya, Eyang Susana harus berjuang mati-matian untuk mencari jalan keluar dari perjanjian mematikan tersebut sebelum terlambat dan sebelum Jaran Panoleh ini murka. Sebetulnya gue agak penasaran sih sama film yang satu ini. Walaupun nggak terlalu tergugah untuk menontonnya, tapi ya penasaran aja gitu ya. Sebenarnya sih konsepnya menarik banget. Tapi kalau dilihat dari telurnya sendiri, CGI-nya masih di bawah standar film Indonesia dan untuk pemilihan pemerannya juga bikin nggak yakin gitu film ini bakal sukses. Film ini dirilis pada 12 Januari tahun 2023 yang bisa kalian coba nikmati di Bioskop Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini film Indonesia sering banget merimak film horor jadul, dari banyak kerimaikan itu nyatanya film horor tersebut sangat laku keras di Bioskop dan tak lepas dari film seram yang satu ini juga ya. Bayi ajaib menceritakan tentang seorang pria bernama Kosim yang tiba-tiba kaya raya setelah menemukan sebuah emas di sungai desa Hirup Bagja. Ia dengan emasnya itu langsung sigap melamar pujaan hatinya yaitu Sumi. Namun ketika anak pertama mereka yang bernama Didi itu lahir, ia nampaknya terlihat dirasuki oleh arwah haus darah yang menjadi sebuah teror menakutkan di desa tersebut. Kosim bingung harus bagaimana dan berusaha untuk menutupi aib ini saat ada pencalonan kepala desa baru di sana. Tapi rahasia itu pun akhirnya terbongkar saat seorang dukun hitam bernama Dorman datang dengan sebuah dendam yang mematikan. Ini adalah film yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta film horor di bulan Januari atau di awal tahun ini ya. Karena bukan hanya bikin penasaran, nyatanya film ini adalah remake dari film horor Indonesia terlaris di tahun 80-an. Jajaran para pemaranya pun penuh aktor dan aktris yang menjanjikan dan storinya pun bakal beda daripada film horor klasik Indonesia yang lainnya. Skoring musik bakal menggelegar dengan jumpscare dan aura suspend yang gua rasa sih bakal sangat mencekam juga ya. Film ini rilis pada 19 Januari tahun 2023 dalam kengerian yang bikin kalian merinding sehabis pulang dari bioskop. Lanjutan yang menarik buat kalian tonton untuk para fans berat film pertamanya, di sequelnya ini bakal lebih dark, seram, dan juga penuh misteri serta tentu bakal lebih mengundang penasaran dari para penontonnya. Mengikuti kisah selanjutnya dari film pertamanya yaitu Mangku Jiwo 2 ini bakal berlatar pada setelah kematian Cokro Kusomo dengan sangat tragis. Ini Uma harus menghadapi trauma yang mendalam dan mencari jawaban atas misteri keterlibatan kuntilanak dalam hidupnya itu. Namun sementara ia sedang mencari jawaban atas misteri tersebut, Broto Seno, Nyikenanga, dan Carmilla melakukan segala cara yang keji untuk bisa membangkitkan dan mengangkat Mangku Jiwo ke puncak kejayaannya. Buat yang belum pernah nonton film pertamanya, gua nggak menyarankan untuk langsung tonton film ini ya. Karena bukan cuma ceritanya aja yang nyambung, tapi totally semuanya bakal sangat relatable banget sama film pertamanya. Ini kayak part 2-nya lah dari yang part 1 kemarin. Namun nggak bisa dimungkiri juga film keduanya ini bakal lebih dark dan juga lebih deep lagi dengan rahasia-rahasia yang diumpetin di film pertamanya itu. Film ini rilis pada 26 Januari tahun 2023 dalam balutan cerita yang seru untuk ditonton di bioskop. Oke segitu aja rekomendasinya, jika kalian suka bisa like videonya, dan jika kalian pengen request film terbaru dan terseru apa yang harus gua hadirkan di konten selanjutnya, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk konten hari ini, selamat menonton and see you in the next film. Sub indo by broth3rmax